Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam kuliah teori-teori sosial di pertemuan kedua jadi di teori di mata kuliah ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teori-teori sosial jadi setelah kemarin kita mempelajari tentang lingkup kemudian konsep teori sosial ada perlunya kita mengetahui bagaimana sejarah teori sosial itu berkembang agar kita paham bagaimana pemikiran pada masa klasik kemudian pada masa hingga masa modernisme dan postmodernisme jadi lanjut saja ya langsung saja kita mulai pertama Oh jadi sebelumnya saya kasih disclaimer terlebih dahulu untuk kuliah untuk pertemuan ini membahas sejarah ini lebih kepada timeline perkembangan teori itu sendiri berdasarkan dari ahli atau pendapat ya pendapat ahli atau pakar-pakar ilmu sosiologi mulai dari masa klasik hingga modern jadi langsung saja kita mulai dari tokoh yang pertama yaitu Ibnu Haldun jadi Ibnu Haldun ini jarang sekali ya jarang sekali disebut dalam ilmu sosiologi terutama ilmu sosiologi barat karena dianggap ilmu yang disumbangkan oleh Haldun ini tidak sesuai dengan berisik padahal Holdun ini memulai studi tentang masyarakat pertama sebelum ada ilmuwan manapun atau ahli manapun yang memulai tentang studi tentang masyarakat jadi dia ini tidak menggunakan istilah sosiologi dalam studinya tapi ia lebih berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat ini kan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi kan nah konsep yang dipakai oleh Haldun yaitu konsep solidaritas sosial dan masyarakat ya seperti ini dan salah satu karya Ibnu Haldun yang mendapatkan perhatian oleh ilmu oleh dunia barat yaitu buku berjudul buku mukaddimah yang merupakan kombinasi antara etnologi dan sosiologi jadi buku ini berisi tentang perbandingan kehidupan masyarakat tradisional pedesaan dengan masyarakat perkotaan atau modern selanjutnya setelah Ibnu Haldun ada Agus Kom Agus Kom ini merupakan bapak sosiologi yang melahirkan istilah sosiologi pada abad ke-18 jadi Agus Kom ini menekankan penggunaan paradigma positifisme jadi paradigma positifisme ini merupakan paradigma yang biasa digunakan dalam ilmu pasti atau ilmu eksak atau ilmu alam jadi penggunaan metode ini dipakai untuk mempelajari gejala sosial Pak Agus Kom mengatakan bahwa setiap orang memperlakukan fakta-fakta sosial seperti benda pendapat ini dikritik oleh banyak kalangan atau banyak ahli lainnya karena fakta-fakta sosial berhubungan dengan kondisi masyarakat setiap masyarakat itu tidak bisa disamakan seperti benda jadi sebenarnya ada sih beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya Agus Kom ini tidak layak mendapatkan julukan bapak sosiologi karena pendapatnya ini tidak relate atau tidak bisa diterapkan dalam ilmu sosiologi yang saat ini sosiologi modern tapi bagaimanapun juga beliau telah mempelopori penggunaan istilah sosiologi dan kemudian telah melakukan berbagai macam studi tentang masyarakat yang ketiga yaitu Herbert Spencer Herbert Spencer merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Inggris dan mulai berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan pada sekitar abad 19 nah menurut Spencer jadi Spencer ini dulunya menulis buku berjudul Principle of Sociology pengembangan dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Agus Kom jadi Spencer ini menggunakan data empiris dan konkret untuk menjelaskan gejala sosial yang ada di masyarakat nah untuk menjelaskan itu ia memahami gejala sosial dengan menggunakan hukum evolusi universal nah universal, evolusi universal ini maksudnya adalah jadi kan setiap saat dunia itu memiliki perubahan mengalami perubahan dan mau tidak mau manusia atau masyarakat ini dituntut untuk bisa mengikuti perubahan tersebut nah ketika seseorang bisa bertahan dengan suatu masyarakat bisa bertahan dengan perubahan tersebut maka ia berhasil melewati hukum evolusi universal jadi evolusi ini tidak terjadi hanya sebatas biologi saja tapi juga ke gejala sosial nah seperti halnya jadi kan kalau ngomongin teori soal evolusi ini kan kita pasti teringat dengan Darwin ya Darwin yang mengungkapkan bahwa bagaimana manusia bisa bertahan yaitu dengan survive dan kemudian mengeluarkan prinsip survival of vitus nah jadi semboyan ini berasal dari Herbert Spencer yang mengatakan bahwa untuk memahami gejala sosial perlu adanya hukum evolusi universal selanjutnya yaitu Lion Decker Lion Decker ini merupakan salah satu filosof atau ilmuwan yang ada di Inggris dan mulai mengembangkan ilmunya pada abad ke-20 jadi Lion Decker ini menghubungkan kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan dan krisis di Eropa Barat jadi beliau bakat banyak mengkaji tentang perubahan dan dinamika yang ada di Eropa Barat seperti dinamika sosial politik kemudian reformasi gereja Martin Luther King yang memberikan dampak begitu luasnya bagi kehidupan sosial politik tidak hanya di wilayah barat tapi juga hampir di seluruh dunia kemudian juga meningkatnya individualism lahirnya ilmu pengetahuan modern, revolusi industri, dan revolusi Perancis jadi meskipun ada berbagai macam krisis dan konflik nah ini menjadi laboratorium sosial laboratorium yang sangat luas bagi Lion Decker untuk bisa memahami serta memahami pengembangan ilmu sosial atau studi tentang masyarakat nah ini kenapa sih pengatuhan sosial dan pemirkan sosial itu tidak lantas disebut ilmiah pada masanya ya pada masanya yaitu pada masanya ilmu sosial itu tidak bisa disebut ilmiah karena satu nih keterbatasan ilmu sosial yang tidak bisa diuji seperti ilmu alam atau ilmu esak sehingga pembuktian dianggap memiliki kelemahan nah ini salah satu salah satu bukti bahwa ilmu sosial itu sempat mengalami apa ya ketidakpercayaan dari berbagai pihak karena tidak bisa diuji atau dibuktikan faktanya nah maka ini keterbatasan ilmu sosial menurut Lion Decker jadi menurut Lion Decker keterbatasan ilmu sosial itu yang pertama karena diperoleh dari lingkungan seseorang sehingga relatif terbatas jadi kan yang mengalami gejala sosial itu kan berada dari individu yang berada di suatu lingkungan nah karena individu ini tadi skupnya lebih kecil maka ini memiliki kajian yang terbatas belum tentu satu kejadian A akan sama dengan kejadian B maka dari itu ilmu sosial itu sifatnya kontekstual kontekstual berdasarkan kondisi dan situasi yang berada di lingkungan dan dialami oleh suatu masyarakat tersebut yang kedua keterbatasan kedua yaitu diperoleh secara selektif menurut emosi dan karakteristik individu bisa memunculkan sudut pandang yang bias ini sudah jelas ya kemudian yang terakhir yaitu seringkali diperoleh secara tidak sengaja atau coba-coba nah kejadian sosial itu kan kejadian sosial itu kan jarang ada yang direncanakan kan tiba-tiba ada suatu masalah ada kejadian sosial yang tidak disengaja atau bisa jadi kejadian itu dicoba-coba jadi untuk secara metodologis itu seperti yang di awal tadi sulit untuk dibuktikan dan fakta-fakta empirisnya lemah jika diujikan seperti itu nah ini gambaran singkat mengenai sejarah perkembangan teori sosial nanti akan saya berikan tugas yang berhubungan dengan perkembangan sosial yang lain dan kalian bisa mengerjakan tugas itu untuk memenuhi mata kuliah ini jadi begini ya teman-teman sebenarnya sistem pembelajaran kita ini kan jadi memang mahasiswa itu dituntut untuk belajar lebih banyak belajar mandiri membaca lebih banyak dan menulis lebih banyak jadi dosen itu berperan untuk membimbing membimbing kalian kemudian menstimulus atau merangsang kalian untuk berpikir lebih kritis jadi saya mohon di kuliah saya ini kita bekerja sama ayo kita berusaha keras terhadap diri sendiri agar kita berkembang berkembang bersama ya ya mungkin di perkulahan yang daring ini kalian memiliki keterbatasan saya pun begitu tapi mari kita bersama-sama untuk lebih baik lagi lebih keras terhadap diri sendiri agar kondisi di luar lebih lunak kita dan mari kita berkembang bersama ya jadi begitu saja untuk penjelasan materi ini terima kasih telah mendengarkan dan membaca materi yang telah saya berikan dan saya cukupi kuliah kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh